Selain kulinernya, pariwisata Bali terjata masih menjadi magnet yang luar biasa untuk memancing para pemodal berinvestasi. Selain para selebriti dan pebisnis, mantan juara dunia, tinju asal Filipina, Manny Pacquiao alias Pacman pun tertarik berinvestasi di Pulau Seribu Pura. Mantan juara dunia, tinju asal Filipina, Manny Pacquiao alias Pacman secara mengejutkan hadir di kawasan Batu Belik, kerobokan Kelot, Kuta Utara, Badung, Bali. Bukan untuk beradu jotos di atas ring, kunjungan Manny Pacquiao ke Bali justru untuk berinvestasi dengan membangun sport club dan pusat hiburan di kawasan tersebut. Pacquiao mengaku memilih Pulau Dewata sebagai tempat berinvestasi karena sangat terkesan dengan Bali yang menjadi tujuan favorit wisatawan mancanegara untuk berlibur. Meski baru pertama kali mengunjungi Bali, Pacquiao menyebut Bali memiliki view yang fantastis untuk hiburan dan pariwisata. Selain itu, masyarakat Bali juga memiliki kemiripan dengan orang Filipina, baik secara visi, bahasa maupun budaya. Selain kali ini, saya berjumpa di Bali untuk melihat bagaimana tempat yang baik. Dan, of course, saya bisa beritahu sekarang bahwa Bali adalah unpa yang baik untuk pergi, untuk berjumpa dan menikmati. Selain untuk memancing lebih banyak wisatawan berlibur ke Bali, keberadaan tempat hiburan diharapkan membuka lapangan kerja, membangkitkan pariwisata Bali yang sempat terpuruk sebagai dampak pandemi. Dari Badung Bali, Bagus Alit, INews melaporkan.